Laba bersih PT Semen Indonesia Persero TBK hingga kuartal 3 2020 naik 19,38 persen menjadi 1,54 triliun rupiah dibandingkan periode sama tahun silam sebesar 1,28 triliun rupiah. Kinerja positif dibukukan perseroan berkat efisiensi pada beban operasional dan optimalisasi modal. Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Vita Mahreni menjelaskan efisiensi dilakukan perseroan dengan mengoptimalkan komposisi bahan baku dan bahan pendukung serta memanfaatkan limbah industri sebagai alternatif sumber bahan baku. Di sisi pemasaran, BUMN ini mengintegrasikan fungsi pemasaran, distribusi, dan pengadaan. Vita mengungkapkan hasil efisiensi terlihat pada sejumlah beban yang menurun seperti beban umum dan administrasi yang terpangkas 5,15 persen menjadi 2,21 triliun rupiah. Vita mengakui pertumbuhan laba perseroan tidak sejalan dengan pendapatan yang turun 8,89 persen menjadi 25,62 triliun rupiah. Hingga akhir 2020, Semen Indonesia akan terus melanjutkan efisiensi untuk menjaga kas operasi. Manajemen siap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Vita Mahreni, mengatakan perseroan dapat melakukan early repayment utang. Hingga akhir September tahun ini, total liabilitas perseroan tercatat 42,94 triliun rupiah, turun 2,21 persen. Sedangkan total aset Semen Indonesia mencapai 80,21 triliun rupiah, terbagi atas aset lancar Rp16,7 triliun rupiah dan aset tidak lancar Rp63,50 triliun rupiah. Pemirsa dalam operasional hariannya, PT Semen Indonesia Persero TBK didukung oleh puluhan anak usaha. Berikut anak usaha Semen Indonesia. Terima kasih telah menonton! Betas Semen Indonesia TBK akan menerapkan sejumlah strategi untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah kepungan produsen semen baru dan masih rendahnya penyerapan semen nasional di tengah pandemi COVID-19. Perseroan juga akan mementingkan pengendalian biaya dengan membatasi ekspansi tahun ini untuk memperkuat kas internal. Kalangan analis menilai Semen Indonesia masih prospektif ke depannya dan reksa sekuritas merekomendasikan buy saham SMGR. Sementara itu, mirai aset sekuritas merekomendasikan trading buy untuk saham SMGR. Sekuritas ini melihat manajemen Semen Indonesia harus lebih banyak melakukan aksi korporasi yang bisa menggairahkan saham SMGR.